Intro Guyur sebagian wilayah Jawa Barat menyebabkan sungai Lacondong meluap dan merendam ratusan rumah di Kabupaten Pangandaran. Ratusan kepala keluarga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Salah satu perumahan terdampak banjir yakni di desa Cikembulan, kecamatan Sidamulis, Kabupaten Pangandaran. Luapan sungai Lacondong merendam rumah warga hingga setinggi 1 meter. Menurut warga, air mulai merendam permukiman mereka sejak Sabtu dini hari dan terus meninggi. Ratusan warga kini mengungsi di lokasi yang lebih aman, salah satunya di Puskesmas, Cikembulan. Sementara itu tim penyelamat dari Dinas Sosial, BPBD, dan tim Sargabungan terus menyisir ke permukiman warga yang terendam banjir dengan menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi jika masih ada warga yang terjebak banjir. Dinas Sosial Pangandaran juga berencana akan membangun dapur umum, tenda pengungsian, dan penyaluran bantuan bagi para pengungsi. Selain banjir, longsor juga menerjang wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan sebuah tebing setinggi 7 meter longsor dan menimbun rumah warga. Peristiwa ini mengakibatkan 4 orang tewas dan 3 korban lainnya mengalami luka ringan. Sebuah rumah warga di Dusun Sangkan Bawang, Desa Kalijati, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tertimbun longsor setelah terjadi hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut. Akibat kejadian ini, satu keluarga yang terdiri dari 4 orang tewas, korban terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Dari 4 korban kewas ini diketahui bernama Arsih, Yuyun, Aldi, dan Andika. Sementara 3 korban lainnya mengalami luka ringan, diantaranya Rahman, Ari, dan Anida dibawa ke rumah sakit. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena harus menyingkirkan material longsor yang menimbun rumah korban. Sekitar pukul 3 lewat 30 waktu Indonesia Barat pada dini hari tadi, jenazah korban berhasil dievakuasi. Kejadian bencana longsor yang merenggut korban jiwa ini terjadi pada Jumat malam. Sekitar pukul 23 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Sebuah tebing yang tidak jauh dari rumah korban tiba-tiba ambruk. Kemudian longsoran tebing yang memuntahkan material tanah dan batu langsung menghantam rumah korban. Sekitar pukul setengah 12 malam. Ini satu keluarga itu ada semuanya. 6 orang, kemudian yang menimbal itu 4 orang. 2 laki, 2 perempuan. Dan yang selamat. Hujan menempat gelisah Langit bersalibut kundang Meniti hari tak henti Berlaring mengejar mimpi Kau tersenyum jalan Kulukis wajahmu dalam bening nyata langan Kulukis namamu di awam tanpa jendela Tak ada usaha dalam cinta yang tersembunyi Tak perlu kau lukiskan cinta di hatimu untukmu